Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, kabar duka kembali datang dari dunia hiburan tanah air. Salah satu artis multi-talenta meninggal dunia saat tengah di puncak karir. Namun, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like and share, serta nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terupdate dari channel Radar Informasi. Kematiannya yang datang secara tiba-tiba setelah mengalami kecelakaan tragis, tentu saja menjadi duka yang begitu mendalam bagi para keluarga dan orang-orang yang mengenalnya. Sebelum bergelut di dunia entertainment, ia diketahui pernah menganggur selama 15 tahun dan sempat menjadi office boy, kondektur hingga pengamen. Mengawali karir sebagai penyiar radio humor suara kejayaan pada tahun 1990, artis multi-talenta ini dengan cepat membius telinga para pendengarnya hingga membuat namanya semakin melambung dan memiliki banyak fans. Namun sayang, saat berada di puncak karirnya, nasib tragis menimpa artis satu ini. Ia terlibat kecelakaan maut di bagelan Japur Worejo, Jawa Tengah, hingga nyawanya pun tak bisa tertolong. Tepat pada tanggal 11 Juli 2007 lalu, sang komedian ini tengah menempuh perjalanan darat ke Purbalingga untuk menjadi duta salah satu produk sabun kesehatan. Namun, mobil yang ia kendarai mengalami kecelakaan. Taufik Safalas dinyatakan meninggal dunia setelah terjepit di antara mobil dan truk yang bermuatan semen. Kini sosoknya tinggal kenangan dan meninggalkan karya-karya hebat semasa hidupnya. Taufik Safalas menghembuskan nafas terakhirnya usianya yang ke-41 tahun, meninggalkan seorang istri dan dua anak, Muhammad Adizar dan Adinda Fatima. Jenazah Taufik Safalas dimakamkan di tempat pemakaman umum Keramat Tengkele di Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten. Kami segenap kerurah dar informasi turut berduga cita atas kepergian almarhum. Semoga beliau Husnur Khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan keikhlasan. Amin, amin ya robbal alamin.